Intro Waka'ala solil ar-rasidi Waka'ala solil ar-rasidi Hanya seorang yang berbeda Kecuali seorang yang menanggeng Yang kita menghubungi Maka'ala yang bisa kita kakak Dan mereka berdiri Ini adalah seorang yang berbeda Ketika Anda akhubu Ini anda mengelakkan kema'rifat yang mengatasi kema'rifat yang Allah SWT itu mengatasi kema'rifat Karena orang mengerti orang-orang yang mengerti, oleh Allah yang mengerti kema'rifat yang menerima kaya tersebut berat pada perut saya, karena diberikan kema'rifat yang telah hilang Kalau kema'rifat itu kema'rifat dari Ibrahim Ar-Ruqiyya dan Ibrahim Ar-Ruqiyya dan Ibn Bahadul Haqq Ada yang mengarang kema'rifat, Ibn Bahadul Haqq itu menitap kema'rifat dari Allah SWT Allah mengatasi perkara Allah mengatasi Allah mengatasi Allah mengatasi Allah mengatasi Allah mengatasi yang keluar mengatasi lima rumit barang-barang yang salah jadi ini paling aneh menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatkan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau waham-waham atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah misalkan kita bilang datiwali, datiwali datiwali adalah dalam kalor malah menyolongi belum di koran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwang gabiro Allah itu yang tidak tersentuh dan tidak terlihat ya setidaknya di dunia ini Allah kan lihat yang tidak tersentuh tidak terlihat resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya sehingga Allah disifati macam-macam, ada yang mengatakan Allah itu tiga, Trinitas ada yang mengatakan Allah punya anak ada yang mengatakan Allah itu Logos Logos itu pemikiran, sehingga Allah itu tidak berhubung Allah Logos bersemayam dengan Isa, dengan Yesus makanya ada Lahut, ada Nasud ada Kristen Trinitas, ada Kristen macam-macam nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah disitu maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah SWT dan itu tidak gampang sehingga orang soleh itu tidak cukup makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu kemungkinan jadi wali itu kecil karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah di hadis muslim, sokhai muslim termasuk hadis sokhai itu ada riwayat unik unik betul ada orang itu sujud sujud betul kepada Allah dia sujud, diinjek sama pemuda tangga ini si pemuda ini tanah kalah sujud orang maharin untuk duit pokoknya diinjek si soleh ini terus marah seorang lagi si soleh ini marah terus dia bilang gini fa wawah la yaghfirullahulaka demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu katanya pakek Allah loh ya bukan saya tidak mengampuni kamu kalau itu malah bagus kakek aneh kue malah apik kakek aneh kue malah apik karena diatas namakan dirinya tapi dia sumpahnya wawah la yaghfirullahulaka demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu ada kata Allahnya saat itu juga Nabi di zaman itu saya ulang lagi Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu Allah memberi wahyu ke Nabi itu kulliha dal fata'al abid mangdal ladhiya ta'ala aliyya alla akfirul dunuba mangdal ladhiya ta'ala aliyya kata Allah Allah tersinggung katakan ke pemuda yang ahli abid itu bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang tidak bisa yang nginjok dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur tak kosongkan tak hapus makanya kelompok kelompok yang ekstrim itu mikir wah nifati Allah kok karpi diri misalnya Ruhin mangkel no aku adal ngajinnya bila aku terus aku mangkel kain Allah bakal nyepur aku loh bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan memangnya saya Allah kan terserah Allah ya yu adhibu maya saya wa yaghfirullah gak bisa kamu nifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu lecantam ini sangin ngamuk demi Allah Allah gak maafkan kamu loh Allah kok mau disafatirah memaafkan padahal Allah bisa saja atau mending ini juan cik wah kok faseke ngono ngijak-ngijak aku atau tarung menisan mereman lah tapi ini kan kita nyifati Allah nyifati Allah kok ngono itu kayak dong itu sama gak boleh kita tetap nyifati Allah kama wassofahu binafsifil quran Allah nyifati tadi yaghfirulli mayasa wa yu adhibu mayasa ya sudah Allah selamanya akan kadang yakfir akan kadang yu adhir dong ya gak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti ingin nyaksa dia gak bisa paham ya lah itu artinya apa singgarari ma'rifatullah kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semest lah supaya aman gimana ya nasifullah bima wassofah bihi nafsah bi kitabihil karim kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di quran kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya terus Allah disifati la yakfiru abadhan gak akan memaafkan selamanya ada gak sifatnya Allah seperti itu gak ada artinya yang ada adalah yakfir lima yasa wa yu adzibu mayasa jadi orang sholah-sholah kudwiling orang sholah kelakuan ini karena Islam yang ekstrim ekstrim yang benar dewi itu senangnya ngomonger musuh lah yakfir itu apa-apa karena kalau kalau masyarakat sama dengan jenis ini kira ilmu merah manfaat orang iso iso Allah maringi manfaat gara-gara rapati halim bangun Papua sedikit ya kira-pungin Papua ini apa yang senangai pintar bisa nyari tempat gak bisa jadi mufti di Indonesia di Korea barang yang berdus ini masalah kalau nanti ketemu mufti yang sebuah lagi glorian mufti lho tapi korea lho lho kujan tidak apa-apa ke zaman mufti ikhlas suarga yang berdus ikhlas suarga suarga orang mufti ikhlas wah yukus cacok raja tuk 4 wani nguntung naku 4 wani nguntung naku kira-kira menir raja tuk biar lho lho mufti yang boleh ridhani Allah yang berdus yang boleh lho yang lagi rukun yang bujuk yang boleh ridhani Allah yang boleh ridhani Allah kalau menghindari konflik itu ibadah dari ulmah fasid muka damun ala jalfil tiba-tiba dengan rumah bentrok pergi jadi Allah itu tidak suka kalau disifati sesuai seleranya yang ifati itu tidak suka coba orang Yahudi kita ini kekasihnya Allah tidak mungkin disiksa ketika orang mu'min mengklaim ahli suarga tapi kurang ibadah Allah ya du artinya tidak hanya orang Yaudi Nasroni ketika kamu membayangkan masuk suarga tanpa amal soleh Allah ya du coba nabi kalau du kamu mu'min maut tapi orang yang goblok adalah dosa nakeh wa tamanna Allah al amani tapi khayal ini Allah du du wain ilah ratau ngayal jadi wak ini ratau ngayal suarga terus berkata ngaji mong mong saya kelata kancanan tuker-tukeran nomor damai gak penting suarga raka gak penting relasi ngaji sabar murid gak sabar aku orang kau girl diskusi cocokan makna mau itu makna apa orang orang tahu diskusinya mesti tuker-tukeran apa tapi kenalan orang tahu kalau ketujuh terus mau ke suami anaknya apa berkata ada apa kalau ada yang takut ya Allah, ya Allah amit amit tapi kalau ada umatnya kanji Nabi Muhammad sekitar kabel di titik-titik rumah umatnya kanji habis kalau di gurubahman seber di bapak, ibu ke rumah santri juga seber bahkan saya ke rumah santri juga seber mengubahmu nasihat Saya karena itu masih ada di sini di sini saya usah di sini saya lakukan saya datang dari sekolah saya berat saya rasa saya apa tidak saya 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 Ya jadi tadi ya Di hadis muslim itu ada orang Sujuk diinjek orang lain Terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu Ternyata Allah tersinggung Karena hanya disifati sepi Allah tetap bisa yakfir Bisa yu'adib Ya sudah seperti itu Kira oleh nyifati Allah sepihak Menurut emosimu tidak bisa Tetap Allah dengan otoritasnya Ya sudah Allah tetap sebagai Allah Lagi sekadang-kadang Maksud saya, saya tidak ngaji Karena kalau saya masuk sampai Ini rawani Baru kayak Buddha itu malah itu Akhirnya ngayain di Korea Papua, kamu tahu diri Kompetisi di Jawa ketat, lengser Tidak apa-apa Tidak masalah Ya jelas Masalah ya Nanti Isbatul haqqi Alamahu alai kharijan Angkuli maukum Ulama ahli sunnah itu pintar Daripada Kamu mikir kangelan Di antara sifat yang dikenalkan ke kita Muka alafatul Lelha wadisi Pokoknya Allah itu rakoyo Mahlu Daripada Kenyifati potensi apa Salah Ya sudah Nak nyifati Allah itu Sifat kamalat Sifat yang sempurna Sempurnolan Allah bersifatan Muka alafatul Lelha wadisi Itu pintar Ahli sunnah wal jamaah Ben aman Ben aman Benkira Boyanglah Allah itu kayak Apa Muka alafatul Lelha wadisi Wa majaril fikri utawi Lumah konegiro-giro pikiran Kasiratun Iku agai Famindha wa wa ashrafu alamin